Dibikin tercengang, bukan menikahi Lesti, ternyata ini keinginan Rizky Bilar yang sesungguhnya. Kedekatan Rizky Bilar dan Lesti Kejora masih terus bertahan hingga saat ini. Kedekatan keduanya berawal dari ketidaksengajaan bertemu di suatu acara. Sebelumnya Rizky dan Lesti memang sudah dijodoh-jodohkan lewat akun Instagram oleh para warganet. Pasalnya banyak warganet yang menilai bahwa Lesti dan Rizky cocok karena sama-sama ditinggal menikah. Usai acara tersebut Rizky dan Lesti pun terlihat semakin dekat. Namun, banyak orang yang mengira keduanya hanya settingan semata. Akan tetapi nampaknya pendapat tersebut semakin terpatahkan. Bagaimana tidak, Rizky tasungkan memboyong orang tuanya belum lama ini untuk berlibur bersama dengan keluarga besar Lesti. Bahkan kabarnya, Rizky akan segera membawa Lesti ke pelaminan. Tapi itu belum diketahui jelas kebenarannya hingga saat ini. Bahkan kini Rizky mengaku, dirinya masih terus belajar menjadi manusia yang lebih baik. Keinginan dirinya pun ingin selalu menjadi gelas kosong yang bisa diisi hal-hal baik setiap harinya. Saya selalu ingin menjadi gelas kosong yang selalu bisa terisi. Tulis Rizky dalam akun Instagram at Rizky Bilar. Keinginan Rizky pun diresponse baik oleh beberapa sosok hebat. Putra Siregar mengaku, Rizky merupakan orang yang sangat cepat belajar. Anak papi yang ini cepat banget belajarnya. Tulis Putra Siregar. Sedangkan Basuki Surojo memberi petua pada Rizky agar selalu rendah hati dan menghasilkan karya. Tetap rendah hati dan apa adanya kakak, semoga apa yang diimpikan semoga tercapai ya kakak. Maju dan teruslah berkarya, tutup Basuki Surojo. Jangan lupa subscribe cho kakak.